Pada soal ini diketahui titik A 0,6 kemudian direfleksi oleh garis Y sama dengan 3 yang ditanya adalah bayangannya atau A aksen kita ingat aturan refleksi misalkan titik A X, Y yang direfleksi oleh garis Y sama dengan K maka akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen X-nya tetap kemudian Y-nya berubah menjadi 2K min Y seperti ini sehingga untuk soal A 0,6 ketika direfleksi terhadap garis Y sama dengan 3 maka akan menghasilkan bayangan X-nya tetap 0 ya berarti koma 2 kali K K-nya adalah 3 min Y Y-nya adalah 6 sehingga menghasilkan bayangan A aksen adalah 0,66 ya 0 jadi bayangan titik A 0,6 yang direfleksi oleh Y sama dengan 3 adalah A aksen yaitu 0,0 selamat menikmati